Sejumlah yang makam anu pernah di desa Kertang sana kecamatannya Lindung Kabupaten Sukabumi memiliki direlokasi secara hambalan. Eta relokasi terdilokonan lantaran musibah tanah ngisar kerandapan tepi ke Astana. Kukitona warga ngarasa lawang inggis ke bawah uruk. Musibah tanah ngisar anu kerandapan di Saprak tanggal 23 April tepi ke Kiwari masih narajang. Lianti ngaruksak paimahan warga jalan turtelahan tatanen. Eta tanah ngisar teh ngaruksak Astana atau tempat pemakaman umum atau TPU di Eta Desa. Kiwari kayaan lahan anu dipake Astana teh mimit di Rarangat. Kukitona warga ngarasa lawang inggis ke bawah uruk. Salah seorang kula warga nembraken pihakna bakal mindahken makam kula wargana ke Astana Sejen. Anu anggang Natilu Kilometer di Lelowak anu kata rajang musibah tanah ngisar. Ini mertua sama adik ipar. Satu lagi nenek tapi belum selesai masih dalam langkah kebongkaran. Yang di atas ini terbelah lagi. Kades Kerta Angsana Agus Sudrajat Ngebreken, Eta Lelowak anu dipake Astana teh mangrupa titik utama tanah ngisar. Kukituna, Eta Astana teh jadi rara ngatur-ta turun tepi kedua setengah kalebak ke nana. Loketi tersebut memang adalah titik utama, utama mulai pergerakan tanah. Dan sekarang anjloknya lahan pemakaman itu kurang lebih sekitar 2 sampai 2 setengah meter ke bawah. Setikna 20 makam dipindahkan di Eta Astana. Arif perak-perakan mindahkan Eta Makam teh warga di wewegan kurelawan Luyu Kanakahayang pihak kula warga. Budi Setiawan, Bandung TV Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!